Hai tes kita perbaiki TV polytron ya dengan rusak power supply normal tapi dia tidak mau nyala kita langkah pertama adalah flash flash biasnya ya flash bias ini biasnya ini biasnya ya kita flash dulu kalau masih gagal kita akan coba ganti nih cip TSM-nya kita lepas IC BIOS-nya mana Pinset kapasang di alatnya ya hai 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 aplikasinya kita tetap dulu itu terdeteksi ya ini kita buka BIOSnya simpanan kita kita sesuaikan dengan merek TV ya ini PLD24 PLD24 klik auto dia menghapus otomatis memori-nya ini menghapus otomatis lalu ini ya prosesnya racing ya terus rating rating ini menulis ya mengisi ke ini alatnya lalu kita pasang lagi ke mander botnya ini di-verif ulang ya atau file-file yang ketinggalan kita pasang kembali yang jarang lepasnya ya kita lumuri tema di semua kakinya kemudian lanjut rata hai 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 The Aduh Mereka amai kok Bikin loh kak iso Oke Kita pastikan ya Terpasang sampai kebalik Ada jawakannya Kita coba raket Tipe-tipe nya Kita colokkan Semoga saja Keluar gambarnya Berarti yang rusak Ini Kita coba ganti Kita mengeteknya Jadi ada yang belum nempel Kakek biosnya Kakek biosnya Ada yang belum nempel Kita charger belum Kita coba lagi Cala nak Kedep nak Kedep Coba kita Ini indikatarnya Bisa kedep ya Coba gambar ya Keluar ya Gambarnya Oke guys Berarti itu Tadi cuma Cip biosnya yang rusak Ini sudah nyala Normal kembali ya Ini ciri-cirinya tadi Indikator ngeblank Ngeblank Nyala aja Tidak bisa di on Berarti Power supply nyala Ini cuma Kerusakan bios Bios rusak itu Terjadi karena Listrik yang kasar ya Sehingga programnya Kacau Ini nanti Jadi rusak Terima kasih Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa share Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa